Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 180 lagi, yaitu sesi ke-5, bersenang-senang, waktunya bersenang-senang. Apa permainannya? Yaitu memutar roda. Nah ini bagaimana cara permainannya? Nah kamu bisa bermain dengan teman sekelas kamu. Nah caranya, pergunakan sebuah pensil dan putar pensil tersebut untuk bisa menunjukkan pada situasi pembelajaran online yang tertulis pada rodanya. Nah ini rodanya, jadi ada pensil kamu taruh sini, putar. Nah setelah nanti pensil itu menunjukkan ke arah sesuatu, suatu arah misalnya, arah ke wear uniform ini, contohnya, nah kamu bisa membuat request atau permintaan dengan menggunakan kata-kata could you atau can you. Nah sebagai contoh, ketika sebuah pensil menunjukkan pada mute the microphone pada roda, nah ini dia contohnya seperti ini, menunjukkan sini mute the microphone dibilang ya, nah maka kamu bertanya, could you mute the microphone please? Nah seperti itu. Nah jadi intinya di sini, kalian itu hanya menentukan apakah harus menggunakan kata-kata could you atau can you. Nah bagaimana situasinya kalau could you itu cari yang resmi, di waktu acara-acara resmi misalnya sedang ini, sedang belajar online itu ya, nah mana situasi sini yang menggunakan belajar online? tentu turn on the camera, jadi could you turn on the camera please? Atau write on a chat box please? Nah bisa seperti itu. Bisa juga kamu merubahnya, untuk can ini menurut saya, pergunakan yang tidak, atau di luar percakapan yang ada di acara resmi, misalnya wear uniform, can you wear uniform? Nah ini kan biasanya sebelum kegiatan apa namanya, meeting atau pembelajaran online. Kemudian can you come online dan join this discussion? Kalian bisa melihat di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, mana kata-kata yang menggunakan can dan mana kata-kata yang menggunakan cool. Nah kita lanjut pada berikutnya, laman 181, itu kita masuk sesi ke enam, giliran kamu, membaca dan memperhatikan. Yang A, Ibu Ayu meminta siswanya untuk membuat sebuah infografik, untuk menunjukkan tips pembelajaran mereka. Ini adalah infografik yang dibuat oleh Galang dan si Andre. Baca infografik mereka. Nah kalau kamu tidak tahu kosa katanya, lihat word box yang ada di akhir bab ini. Nah ini yang pertama yang merah ini, Galang Learning Tips. Tips belajar si Galang. Yang nomor satu, persiapkan tempat yang nyaman buat kamu. Yaitu sebuah tempat di mana kamu bisa berpikir dengan tenang. A place where you can think calmly, secara tenang. Kemudian buat daftar yang harus kamu lakukan. Nah ini menjadikan waktu belajar kamu menjadi lebih efektif. Kemudian nomor tiga, gabung dengan diskusi kelas. Jadi kamu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru kamu atau teman-teman sekelas. Kemudian kamu review, kamu ulang. Ulang topik untuk membantu kamu memahami pelajaran itu lebih baik. Nah itu dia review. Kemudian break time, waktu istirahat. Nah ambil waktu break time, lakukan waktu istirahat dengan berjalan-jalan di sekitar rumah. Nah itu tip dari si Galang. Kemudian dari si Andre lagi ini. Apa tipnya? Buatlah sebuah schedule belajar kelas online. Nah dia buat schedule-nya. Itu untuk agak apa gunanya? It helps you to be always ready to join online class. Ini membantu kamu untuk selalu siap untuk bergabung dengan kelas online. Kemudian be active. Aktiflah dalam berdiskusi kelas di kelas. Kamu bisa belajar untuk memberbagi ide-ide kamu dengan orang lain. Nah kemudian buatlah sebuah perencanaan, perencanaan belajar dan tetap pada perencana tersebut. Jangan melenceng-lenceng maksudnya. Ini untuk mengatur diri kamu sendiri dengan baik. Sebagai contoh ketika kamu belajar, kapan kamu belajar dan kapan kamu untuk istirahat atau bermain-main. Bisa seperti itu. Kemudian pelajari lagi pelajaran sebelumnya. Ini membantu kamu untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Kemudian kamu harus punya daerah belajar. Nah siapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Itu dia tips dari si Andre. Kemudian kita melanjut. Ini gambar 46. Infografik si Galang dan si Andre. Kita lanjut pada yang bagian B. Berdasarkan infografik si Galang dan si Andre pada gambar 45, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah pertanyaan pertama, ini sudah saya buatkan jawabannya ya, ini dia. Yang pertama, apa tips si Galang untuk membuat waktu belajarnya itu lebih efektif? Yaitu dia membuat sebuah daftar yang harus dia lakukan, to-do list. Kemudian kenapa Andre menyarankan membuat skedul kelas online? Nah ini untuk dia, untuk membantu dia agar selalu siap bergabung dengan kelas online. Kemudian nomor tiga, apakah kamu setuju dengan Andre untuk aktif dalam diskusi kelas? Kenapa? Nah nomor tiga ini adalah, ya saya setuju karena saya bisa belajar membagikan ide-ide saya atau pendapat-pendapat saya dengan orang lain dan saya juga bisa memperoleh kemungkinan untuk memperoleh, untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari orang-orang lain tersebut. Kegunaannya umpan balik ini adalah, kamu bisa memperbaiki diri di masa depan. Kemudian nomor empat, apakah menurut kamu, apakah waktu istirahat itu penting? Kenapa? Nah waktu istirahat itu penting ya, ini bisa merefresh atau menyegarkan pikiran kita dan membuat kita lebih fokus terhadap aktivitas pembelajaran berikutnya. Nah itu gunanya break time itu. Kemudian nomor lima, apakah kamu menemukan kesamaan antara infografik si Galang dan si Andre? Apa-apa saja kesamaannya tersebut? Nah jawabannya, ya saya mendapatkan kesamaan. Keduanya, memberikan tip untuk bisa, untuk memperoleh sebuah tempat yang nyaman untuk belajar. Kedua, membuat daftar yang harus dilakukan atau rencana pembelajaran. Kemudian, aktif dalam diskusi kelas dan mengulangi pelajaran sebelumnya. Nah itu dia untuk worksheet 421. Kemudian, nah kita masuk pada yang berikutnya, itu pengayaan. Mempresentasikan tip pembelajaran kamu, tip pembelajaran online kamu. Jadi, di sini kamu diminta untuk memikirkan tiga tips pembelajaran agar kamu bisa fokus belajar online. Kemudian, buatlah sebuah infografik tentang tips tersebut. Kemudian, presentasikan kepada teman-teman kamu di kelas. Nah, itu tugas kamu untuk yang enrichment ini atau pengayaan. Nah, itu worksheet 422. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.